Pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024 Syederalun Dito Ariotejo memastikan dirinya mengundurkan diri sebagai Cermin Transnusantara setelah dirinya dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga pada Senin 3 April 2023 Bahkan, walaupun mundur, Dito mengatakan Raffi Ahmad senang setelah tahu kawannya tersebut mendapat tugas negara Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Dito Ariotejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga untuk Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019-2024 Ajar pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Senin 3 April 2023 Dito dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Garing P Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 Ajar pelantikan lalu dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh Dito disaksikan oleh Kepala Negara Pelantikan lalu diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir Turun hadir dalam pelantikan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Panglima TNI Laksamana Yudho Margono Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo Ketua MK Anwar Usman dan Menko PMK Muhajir Effendi dan lainnya Terima kasih telah menonton